Intro Warga desa hilir muara Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru mengeluhkan akses titian rusak. Titian kayu sepanjang 62 meter yang berada di bantaran laut itu telah rusak sejak puluhan tahun lalu. Sempat diukur oleh pemerintah pada tahun 2021 namun hingga kini belum juga ada perbaikan. Padahal kondisi titian sudah sangat memprihatinkan dan sering mengakibatkan pejalan kaki maupun pengendara terprosok. Warga berharap pemerintah Kabupaten Kota Baru segera memperbaiki akses titian ini. Terima kasih telah menonton!